Selamat pagi Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan melakukan percobaan lab kimia mengenai pengujian daya hantar listrik larutan. Karena sedang pembelajaran jarak jauh, lab kali ini akan dilakukan secara virtual. Ada 3 larutan yang akan kita uji, yaitu larutan gula, larutan garam, dan larutan HCl atau asam klorida. Larutan pertama yang akan kita uji adalah larutan gula atau glukosa. Pilih larutan, kemudian nyalakan saklar. Misal kita lihat, tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Artinya, larutan gula tidak menghantarkan listrik. Masukkan data ke tabel. Larutan kedua yang akan kita uji adalah larutan garam. Pilih larutan, kemudian nyalakan saklar. Dapat kita lihat, muncul gelembung dan lampu menyala terang. Artinya, larutan garam menghantarkan listrik. Masukkan data ke tabel. Larutan selanjutnya yang akan kita uji adalah larutan HCl. Pilih larutan, kemudian nyalakan saklar. Dapat kita lihat, muncul gelembung dan lampu menyala terang. Artinya, larutan HCl menghantarkan listrik. Masukkan data ke tabel. Dari percobaan tersebut, kita dapat ambil kesimpulan. Larutan yang mengeluarkan gelembung dan dapat menyalakan lampu, mampu menghantarkan listrik. Sedangkan larutan yang tidak dapat mengeluarkan gelembung dan tidak menyalakan lampu, tidak menghantarkan listrik. Sekian percobaan lab kimia kali ini. Terima kasih.